Istana Pulau Es, jilip 13 bagus sekali. Ahaha, Su Heng, terima kasih. Terima kasih banyak, burung batu ini indah sekali, lihat, seolah-olah dia bernapas Siaw Bwe bersorak girang ketika menerima burung batu yang dibuat oleh Hon Ki atas permintaannya. Hon Ki memandang dengan wajah berseri, diam-diam merasa geli bahwa Siaw Bwe yang kini usianya sudah 14 tahun itu kelihatan seperti seorang anak kecil, begitu girang memeluk burung-burungan dari batu yang diukirnya dari batu karang putih. Siaw Bwe lalu berlari-lari pergi mencari Maya yang berlatih di belakang istana. Hon Ki lalu pergi memasuki ruangan dalam untuk melanjutkan usahanya yang sudah ia kerjakan kurang lebih setahun lamanya, yaitu menuliskan ilmu-ilmu silat tinggi yang ia gabungkan dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya selama ini ke dalam sebuah kitab. Buk Kek Sian Su telah berpesan kepadanya bahwa setelah kitab-kitab yang ditinggalkannya di istana itu habis dipelajari, kitab-kitab itu harus dibakar. Kitab-kitab pelajaran ilmu silat tidak baik ditinggalkan begitu saja, kata gurunya. Ilmu silat merupakan ilmu yang amat berguna jika terjatuh ke tangan orang yang baik-baik, akan tetapi sekali terjatuh ke tangan orang yang hatinya gelap tersesat, amatlah berbahaya. Karena itu, setelah isinya dapat dipelajari dengan kedua orang semua imu, kitab-kitab itu harus dibakar. Karena inilah maka Han Ki terpaksa membakar dan memusnahkan kitab-kitab peninggalan Buk Kek Sian Su yang telah mereka pelajari, dan karena dia tidak ingin melupakan ilmu-ilmunya, maka dia sendiri lalu merangkai kitab yang berisikan ilmu-ilmu yang digabungnya sendiri dari banyak ilmu silat yang telah ia pelajari. Tiba-tiba Han Ki mendengar suara ribut-ribut di belakang istana. Suara Maya dan Xiao Buwe seperti orang bertengkar. Cepat ia menghentikan tulisannya dan lari ke belakang. Dilihatnya Xiao Buwe dan Maya bertanding memperebutkan batu putih. Ketika Han Ki tiba di situ, perebutan mencapai puncaknya. Maya berusaha merampas burung batu itu dari tangan Xiao Buwe yang mempertahankan. Keduanya memegang burung batu itu, bersih tegang hendak menarik dan mengerahkan tenaga. Perak burung batu itu pecah menjadi perkeping-keping dan jatuh berhamburan ke atas tanah. Oh! Burungku, airi, burungku pecah Xiao Buwe berlutut, menangis memandang burung batu yang sudah pecah berantakan di depan lututnya. Melihat munculnya Han Ki dan akibat perebutan itu, Maya menjadi pucat dan dia menjela, Ahaha, begitu saja menangis. Cengeng. Maya Sumoy apa yang kau lakukan itu? Han Ki membentak, marah kepada Maya dan kasihan kepada Xiao Buwe. Aku hanya ingin meminjam dan melihat sebentar. Dasar diakitir, manja dan cengeng. Tidak. Dia memang hendak merampasnya Xiao Buwe membantah, terisak-isak. Maya Sumoy, tidak baik meminjam milik orang lain dengan paksa, Han Ki kembali menegur, tidak senang karena melihat Maya mulai bersikap keras dan memaksa kepada Xiao Buwe. Suheng, engkau yang tidak adil, pilih kasih. Kau membuatkan mainan kepada Sumoy, akan tetapi tidak kepadaku. Han Ki mengerutkan keningnya. Sumoy, burung batu itu kubuat atas permintaan KHU Sumoy, bukan semata mata aku membuatkan untuknya. Kalau engkau juga menginginkan sebuah, mengapa tidak minta saja kubuatkan dan malah merampas kepunyaan KHU Sumoy? Perbuatanmu itu tidak benar. Kau harus minta maaf kepada KHU Sumoy. Sudahlah, Suheng. Suci tidak merusak burung batuku, Xiao Buwe bangun berdiri dan mengusap air matanya. Melihat betapa Maya dimarahi Han Ki, timbul rasa kasihan di hati Xiao Buwe. Lihat, KHU Sumoy begini baik kepadamu, akan tetapi engkau selalu nakal, Maya Sumoy. Han Ki kembali menegur. Sejenak sepasang metu yang indah itu menatap wajah Han Ki, kemudian menoleh kepada Xiao Buwe. Tiba-tiba Maya terisak dan air matanya mengucur. Memang aku selalu nakal. Memang aku paling jahat. Lebih baik aku pergi saja agar jangan mengganggu Sumoy dan membuat marah Suheng Maya membalikan tubuhnya dan lari meninggalkan Han Ki dan Xiao Buwe. Suci, kau hendak kemana Xiao Buwe hendak mengejar akan tetapi Han Ki memegang lengannya mencegah. Kalau dia sedang marah, dikejar dan dibujuk pun percuma. Biarkan dia, nanti kalau sudah mendingin hatinya, tentu dia kembali sendiri, karena di dalam hatinya Han Ki masih marah kepada Maya, maka dia sengaja membiarkan saja karena dipikirnya, kemana Maya dapat pergi? Pulau itu tidak berapa luas. Akan tetapi, setelah malam tiba dan Maya belum juga kembali, mulailah hati Han Ki menjadi gelisah. Juga Xiao Buwe merasa khawatir sekali dan mereka berdua mulai mencari, mengelilingi pulau dari dua jurusan. Akan tetapi mereka bertemu kembali dengan tangan hampa. Kucari kemana-mana tidak ada. Suheng, jangan-jangan dia. Tidak bisa pergi dari sini. Perau kita masih ada. Entah di mana anak nakal itu. Suheng, Suci tidak nakal. Ahaha, dia harus dapat ditemukan kembali. Bagaimana kalau terjadi sesuatu dengan dia? Suheng, aku khawatir sekali. Tenanglah. Kau persiapkan saja makan malam. Aku akan mencari Maya sampai dapat. Han Ki pergi lagi mencari, kini dia tidak menyembunyikan kekhawatiran hatinya dan mulai berteriak-teriak nyaring memanggil nama Maya. Maya aaa. Sumoy, keluarlah. Di mana engkau? Suara Han Ki bergema di seluruh permukaan pulau karena dia mengerahkan tenaga dari dalam perutnya, mempergunakan hikang yang kuat sekali. Mendengar suara itu siyao buwee merasa makin khawatir. Dia melanjutkan persiapannya membuat makan malam untuk mereka bertiga dan dia mendengarkan gemah suara Han Ki dari jauh. Maya. 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 Tidak ada orang lain mendengar suara nyaring bergema ini kecuali siyao buwee dan tentu saja Maya yang bersembunyi. Maya tersenyum, hatinya puas. Memang dia sejak tadi bersembunyi dan memang itulah keinginan hatinya, bersembunyi tidak mau keluar lagi agar Han Ki susah payah mencarinya, agar suhengnya dan semuanya cemas memikirkannya, terutama sekali suhengnya. Ia tersenyum mendengar suara Han Ki memanggil-manggil namanya dan ia tahu bahwa suhengnya tentu mencarinya di seluruh permukaan pulau itu. Tentu saja dia tidak bodoh bersembunyi di pulau yang kosong itu. Dia bersembunyi di tempat yang tidak akan disangka-sangka oleh suheng dan semuanya, yaitu di dalam ruangan bawah istana. Biar dia tahu rasa, demikian pikir Maya. Hatinya gemas sekali kalau mengingat betapa Han Ki membuatkan mainan untuk semuanya dan dalam pertengkaran tadi jelas bahwa suhengnya membela semuanya, bahkan memarahinya di depan semuanya. Hatinya sakit sekali. Biar sekarang dia mencariku setengah mati, aku tidak akan kembali kepada mereka. Akan tetapi, kemana dia dapat pergi? Kalau terus bersembunyi di dalam ruangan bawah itu, tentu suheng dan semuanya akan dapat menemukannya. Maya mencari-cari tempat sembunyi. Melihat arca batu yang tadinya mereka pakai sebagai alat melatih tiam hoat, yang kini sudah pecah dan hanya tinggal kaki dan pinggangnya saja yang masih berdiri di situ, hatinya makin sakit. Teringat ia betapa dalam latihan itu pun ia dimarahi suhengnya karena membuat pecah arca. Ahaha, pecahan arca itu masih berada di situ. Kalau dia tumpuk di depan rak senjata, tentu merupakan tempat sembunyi yang baik, yaitu di belakang tumpukan, di bawah kolong rak senjata. Berpikir demikian, Maya lalu menghampiri arca yang tinggal setengah badan bagian bawah, kemudian ia memeluk kaki arca itu, mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya. Namun arca itu sama sekali tidak dapat ia gerakan. Ia berdiri memandang penuh penasaran. Sinkangnya sudah kuat, masa dia tidak dapat mengangkat batu ini? Menurut ukurannya, biar arca itu masih utuh sekalipun pasti tidak akan kuat mengangkatnya. Mengapa kaki arca ini tak dapat dia angkat sedikitpun? Ia menjadi penasaran, kembali membungkuk, memeluk kedua kaki arca dan mengerahkan tenaga, menarik, memetot dan memutar. Sisa arca itu tidak terangkat akan tetapi tergeser dan betapa heran rasa hati Maya ketika melihat bahwa di bawah landasan kaki arca itu lantainya berlubang. Akan tetapi keheranannya berganti kegirangan dan ia berkata, inilah tempat sembunyi yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu memasuki lubang itu dan kembali dia terheran-heran karena di bawah lubang terdapat anak tangga dari batu. Dengan penuh keheranan, lupa akan niatnya bersembunyi sehingga dia tidak menutup lagi kaki arca di atas lubang, dengan hati-hati Maya menuruni anak tangga batu itu, terus ke bawah. Kiranya di bawah arca itu terdapat sebuah lorong rahasia ke bawah tanah. Dengan hati-hati akan tetapi sedikit pun juga tidak merasa takut, Maya melanjutkan perjalanannya menuruni lorong kecil. Dia dapat menduga bahwa lorong ini memang sengaja dibuat orang berada di bawah istana dan hal ini selain terbukti dari adanya anak tangga batu, juga karena lorong ini tidaklah gelap, melainkan mendapat penerangan dari atas, yaitu datang dari sinar penerangan melalui lubang-lubang rahasia. Akan tetapi karena penerangan di malam itu hanya datang dari beberapa buah kamar saja di atas, yaitu kamarnya, kamar Siaw Bwee dan kamar Honki, juga di dapur, maka makin ia turun ke bawah makin gelap lah cuaca. Maya berhenti dan duduk mengasuh. Teringatlah ia kembali akan tujuannya semula, yaitu bersembunyi. Ah, tempat sembunyi yang baik dan tidak mungkin Honki dapat mencarinya di sini. Ia tersenyum puas, akan tetapi mulai merasa ngeri karena tak lama kemudian tempat itu menjadi gelap sekali. Hal ini karena adalah penerangan di dapur yang letaknya di atas tempat itu dipadamkan oleh Siaw Bwee yang sudah selesai memasak. Dia tidak ada kata Honki sambil menghela nafas panjang, kini penuh kekhawatiran. Begini gelap, tentu sukar mencarinya, kata Siaw Bwee. Besok akan ku cari lagi sampai dapat. Heran sekali, kemana perginya anak nakal itu. Dia tidak nakal, Suheng. Kembali pemuda itu menghela nafas, hem, dia seringkali mengganggumu dan kau selalu melayaninya, akan tetapi sekarang kau selalu membelanya. Kau makanlah, Sumoy. Marilah, Suheng. Makanlah, aku tidak lapar. Suheng mengkhawatirkan keselamatan suci? Tentu saja. Entah di mana anak itu. Aku bertanggung jawab atas keselamatannya. Dia lenyap, bagaimana aku tidak khawatir? Kalau Suheng tidak mau makan, aku pun tidak makan. Makanlah, Sumoy. Aku akan pergi lagi mencarinya. Han Ki berkelebat keluar untuk mencari lagi Sumoy-nya yang hilang. Siaw Bwee berdiri menghadapi makanan, alisnya berkerut. Dia, dia mencintai suci. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri di atas bangku dan menyandarkan muka berbantal lengan di atas meja, pundaknya bergoyang-goyang. Siaw Bwee menangis. Semalam itu Siaw Bwee tidak tidur, gelisah di dalam kamarnya. Makanan yang telah dibuatnya dan disediakan di ruangan belakang di atas meja tidak tersentuh. Juga Han Ki tidak tidur, bahkan semalaman itu ia tidak kembali ke istana karena dia terus mencari Maya di seluruh Pulau Es beberapa kali mengelilingi pulau sehingga setiap tempat yang mungkin dijadikan tempat sembunyi Sumoy-nya itu dijemuknya sampai dua-tiga kali. Namun hasilnya Sia-Sia belaka. Setelah matahari terbit, ia berdiri termenung di tepi laut. Tiba-tiba ia menepuk kepalanya sendiri. Ah, kemana Maya dapat pergi? Tidak mungkin dapat meninggalkan pulau tanpa perahu. Tentu berada di pulau dan karena semalam penuh ia mencari di luar istana, tentu semuanya itu bersembunyi di dalam istana. Mengapa dia begini bodoh? Bergegas ia lari memasuki bangunan besar itu dan mencari-cari. Semua kamar dimasukinya dan akhirnya ia memasuki ruangan bawah, tempat mereka berlatih tiam hiat hoat. Begitu masuk, ia mencium sesuatu yang aneh, harum-harum dan amis, juga tampak olehnya lubang di atas lantai dekat kaki arca yang pecah. Ia terbelalap aheran, kemudian tanpa ragu-ragu lagi ia merayap memasuki lubang itu. Maya yang tertidur sambil duduk bersandar dinding batu, terbangun dan melihat betapa tempat yang gelap itu kini menjadi terang. Ia dapat menduga bahwa tentu malam telah terganti pagi karena sinar yang masuk dari atas adalah sinar matahari. Timbul keinginan hatinya untuk melanjutkan penyelidikannya, maka ia terus berjalan turun, menuruni anak tangga batu. Dari jauh ia sudah mencium bau harum yang aneh di sebelah bawah. Ketika ia tiba di akhir anak tangga batu dan melihat ke depan, ternyata bahwa anak tangga itu berakhir di dalam sebuah ruangan yang lebar dan di atas lantai tampak uap mengebul memenuhi ruangan. Ia tertarik dan mendekat. Tiba-tiba ia menjerit dan membalikan tubuh hendak lari naik karena kini matanya yang sudah biasa dapat melihat di balik uap putih itu terdapat banyak sekali ular merah. Puluhan, bahkan ratusan ekor banyaknya. Ular-ular berkulit merah berdesis-desis saling belit dan agaknya ular-ular itu melihat kedatangannya karena ular-ular itu mengangkat kepala memandang kepadanya dengan lidah bergerak-gerak cepat keluar masuk mulut yang kebiruan. Dengan hati penuh kengerian maya melangkah hendak lari menaiki anak tangga dan pergi dari tempat yang menyeramkan itu. Akan tetapi tiba-tiba kepalanya terasa pusing, pandang matanya berkunang dan seluruh tubuhnya panas, kakinya gemetar lemas dan akhirnya gadis cilik ini terguling reboh di atas anak tangga. Ratusan ekor ular merayap perlahan menghampirinya, akan tetapi karena anak tangga itu terbuat dari batu dan licin, maka ular-ular itu tidak dapat merayap naik, baru sampai dekat kaki maya sudah terpeleset jatuh kembali ke bawah. Akan tetapi wap putih harum amis yang keluar dari mulut mereka makin tebal memenuhi ruangan. Maya tidak melihat kengerian ini karena dia sudah pingsan, rebah terlentang di atas anak tangga. Maya hankit terkejut dan cemas sekali menyaksikan tubuh maya menggeletak di atas anak tangga, sedangkan di bawahnya ratusan ekor ular merah berusaha untuk merayap naik. Cepat pemuda yang banyak pengalaman dan maklum bahwa wap putih harum itu adalah hawa beracun, menahan nafas dan menyambar tubuh maya, di bawahnya lari naik menjauhi gumpalan wap. Kemudian ia menurunkan tubuh maya di atas lantai lorong yang rata, memerik sana di pergelangan tangan maya. Ia bernapas lega. Jalan darah semuanya tidak berubah, pernapasannya biasa, hanya tubuhnya agak panas dan mungkin semuanya pingsan karena kaget. Cepat ia memijit beberapa jalan darah di tengkuk dan pundak maya. Maya mengeluh, bergerak perlahan, membuka matu dan napasnya mulai terengah-engah. Hal ini mengherankan hati Honki, juga mendatangkan rasa khawatir. Ia memeluk tubuh sumoynya, mengangkat kepala gadis cilik itu dan mengguncang-guncangnya. Maya sumoy. Maya memandang kepada Honki. Pemuda ini terkejut. Sepasang matu yang indah itu kini mengandung sinar yang amat luar biasa, seolah-olah mengeluarkan api. Wajah yang jelipa itu menjadi kemerahan, mengingatkan ia akan wajah kekasihnya dahulu, yaitu Putri Song Hong KWI di waktu berlomba asmara dengan dia. Maya. Honki tidak dapat melanjutkan kata-katanya saking kagetnya ketika tiba-tiba Maya merangkul lehernya dengan kedua lengan, merangkul rat-rat dan menyembunyikan muka kedadanya, didekapkan kuat-kuat sambil berbisik, Suheng, ah, Suheng kemudian gadis cilik itu menangis. Suheng, apakah kau sayang kepadaku? Hati Honki menjadi lega karena tangis menandakan bahwa Maya tidak menderita sesuatu, akan tetapi sikap dan pertanyaan Maya membuat ia merasa aneh. Tentu saja aku sayang padamu, sumoy, jawabnya dengan cepat karena memang tentu saja dia sayang kepada sumoynya, baik Maya maupun Xiao Gui E. Jawaban ini dijawab dengan rangkulan yang lebih ketat lagi sehingga ia merasa tidak enak sendiri, lalu berusaha melepaskan rangkulan Maya. Akan tetapi, kedua lengan itu merangkul makin ketat dan mulut Maya berbisik, peluklah aku erat-erat. Suheng, jangan lepaskan lagi. Maya Honki berseru kaget dan jantungnya bergembar. Suheng, aku cinta padamu, Suheng, ah kini Maya mengangkat mulutnya dan membuat gerakan hendak mencium pipi Honki. Pemuda itu terkejut seperti diserang ular berbisa. Melihat metu yang penuh gairah dari sumoynya, ia mengerti bahwa tentu uap putih harum itu yang mengandung racun aneh sehingga mempengarungi watak Maya yang luar biasa ini, seolah-olah gadis cilik itu berubah menjadi seorang wanita yang penuh nafsu birahi. Cepat ia menotok tubuh sumoynya sehingga Maya mengeluh dan terkulai lemas, kemudian ia memondongnya dan membawanya lari naik. Suheng, suci kenapa siobwee ternyata mencari sucinya dan berhasil menemukan lubang rahasia, lalu memasukinya. Kini dia melihat Honki berlari naik dari bawah memondong tubuh sucinya yang terkulai lemas. Kahu sumoy, lekas kembali. Di sini berbahaya kata Honki. Ucapan ini mengejutkan siobwee dan bersama-sama mereka lari naik dan keluar dari lubang di lantai ruangan bawah. Karena lubang itu kecil, maka siobwee yang keluar lebih dahulu membantu tubuh Maya yang didorong keluar dari bawah oleh Honki. Kemudian Honki memondong tubuh itu di bawah ke dalam kamar Maya yang berada di sebelah kamar siobwee. Di bawah banyak ular merah beracun. Agaknya dia terkena racun uap putih yang keluar dari mulut ular-ular itu, kata Honki sambil menotok beberapa jalan darah di tubuh Maya. Gadis itu segera tertidur pulas. Dia perlu beristirahat, biarkan dia tidur agar hawa beracun lenyap dari tubuhnya. Sehari semalam Maya tidur pulas, bahkan dia tidak terbangun ketika siobwee menuangkan air obat yang dibuat oleh Honki. Setelah memberi obat, Honki duduk bersilah dan menempelkan telapak tangannya di punggung Maya, menggunakan singkangnya untuk membersihkan tubuh sumoinya dari pengaruh hawa beracun. Pada keesokan harinya Maya terbangun dan ia bangkit duduk, mengusap-usap matanya dan memandang kepada siobwee. Ular, banyak sekali, ular merah katanya gugup. Siobwee merangkulnya dengan hati lega. Engka sudah aman, suci. Suheng menyelamatkanmu. Aku di sini, sumoy, Honki memasuki kamar, menekan perasaannya agar guncangan hatinya tidak terlihat di wajahnya. Dia pun menekan kemarahannya atas perbuatan Maya yang memingungkan dia dan siobwee semalam suntuk. Ah, kini aku teringat, lubang rahasia di bawah arca, lorong di bawah tanah, dan ular-ular merah. Hihihih, menjijikan. Suheng, kau maafkan aku, ya? Tidak ada yang perlu dimaafkan, sumoy. Aku girang bahwa engkau selamat. Ular-ular itu berbahaya sekali, entah bagaimana bisa berada di bawah sana. Harus dibasmi. Aku ikut, Suheng siobwee berkata penuh semangat. Aku juga ikut kata Maya sambil melompat turun dari pembaringan. Honki tersenyum. Maya telah pulih kembali, telah memperlihatkan sikap tidak mau mengalah seperti biasa. Memang aku akan mengajak kalian, akan tetapi kita makan dulu. Siapakah yang sudah makan malam tadi? Aku belum jawab Maya, mendadak merasa betapa perutnya lapar sekali. Bukan hanya semalam, sudah dua hari dua malam aku tidak makan. Aku juga belum sama sekali siobwee berkata. Aih, mengapa sumoy Maya bertanya? Dia gelisah memikirkanmu, mana bisa makan Honki berkata. Maya memandang siobwee, lalu merangkul dan mencium pipi sumoynya. Melihat ini Honki berdebar, teringat akan perbuatan Maya seperti itu terhadapnya ketika Maya dikuas air racun ular. Sumoy, kau baik sekali. Aku sungguh sayang kepadamu, Sumoy. Siobwee balas memeluk. Maka jangan kau pergi lagi, Suci. Aku tidak bisa makan dan tidur kalau kau pergi, jawab siobwee. Tiba-tiba Maya menoleh kepada Honki. Dan engkau pun tidak makan tidak tidur, Suheng. Jantung Honki bergebar. Ia seperti melihat betapa sinar mata Maya ini berbeda dari biasanya, bukan pandang matu kanak-kanak lagi, melainkan pandang matu seorang gadis yang sudah mulai dewasa, pandang matu seorang wanita. Ia menekan debar jantungnya dan memasang muka cemberut, menjawab, Aku setengah mati mencarimu, mana ingat makan dan tidur? Aih, aku membuat susah kalian. Maafkan saja. Biar ku masakan yang enak untuk kalian Maya berlari ke dapur. Siobwee tertawa, menoleh kepada Honki dan berkata, Lihat, Suci begitu baik, mana bisa dibilang nakal dan ia pun lari mengejar untuk membantu Maya mempersiapkan makanan. Setelah makan, tiga orang itu lalu bersama memasuki lorong rahasia di bawah tanah. Tadinya siobwee dan Maya membawa sebatang pedang karena mereka bermaksud untuk membunuh ular-ular berbahaya itu. Akan tetapi mereka dilarang oleh Honki yang berkata, Ular-ular itu berbahaya sekali. Baru uap yang keluar dari mulut mereka saja sudah hamat berbahaya. Tidak mungkin kita dapat mendekati binatang-binatang itu untuk membunuhnya. Habis, bagaimana baiknya, Suheng tanya Maya yang masih belum tahu bahwa dianyaris menjadi korban uap beracun. Bahkan sesungguhnya, Akibat racun ular merah itu masih belum lenyap sama sekali dari tubuhnya, Yang membuat dia kini merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatinya terhadap Honki, Yang mendatangkan geirah dan rangsangan birahi namun belum dimengerti benar oleh hatinya yang masih belum matang. Aku akan menggunakan api. Tidak mungkin ular-ular itu berada di sana tadinya. Suhu tentu tidak akan membiarkan ular-ular berbahaya itu memenuhi ruangan. Tentu ular-ular itu datang dari lain tempat, Maka biarlah kuusir mereka itu dari ruangan bawah tanah. Kalau tidak mau pergi, Binatang-binatang itu akan kubasmi dengan api. Selama tinggal di Pulau Es, Honki beberapa kali pergi menggunakan perahu untuk mencari bahan makanan, Binatang buruan, Buah-buahan dan sayur-sayuran, Juga ranting-ranting kering untuk bahan bakar dari pulau-pulau yang berdekatan. Kini ia membawa ranting-ranting dan daun kering serta menyalakan obor memasuki lorong rahasia itu bersama kedua orang semuanya yang juga membawa ranting-ranting kering. Dengan hati-hati mereka menuruni anak tangga, dan dari atas tampaklah oleh mereka ular-ular itu dengan uap yang harum. Kita nyalakan ranting-ranting dan melemparkan ke bawah. Akan tetapi hati-hatilah, kalau mendekat ke sana harus menahan nafas. Jika sudah tidak tertahan, segera naik lagi dan bernafas di tempat yang tak ada awap putihnya. Uap itu berbahaya sekali. Honki berkata, akan tetapi, lemparkan ranting-ranting berapi di dekat anak tangga agar jangan sampai menimbulkan kebakaran. Kulihat di sudut ruangan itu ada lemari dan meja, jangan sampai barang-barang itu terbakar. Siapa tahu kalau-kalau suhu menyimpan sesuatu di sana. Tiga orang itu membakar ranting dan melemparkan ke bawah. Melihat menyambarnya ranting-ranting berapi itu, beberapa ekor ular lalu menerjang dan tentu saja mereka bertemu dengan api dan seketika mereka berkelojotan. Honki dan kedua orang semuanya melemparkan lagi beberapa batang ranting berapi. Kembali ular-ular itu menyerang sambil mendesis-desis dan begitu bertemu api, binatang-binatang itu berkelojotan dan menyerang kawan sendiri membabi buta. Akhirnya mereka itu agaknya baru tahu bahwa benda-benda bernyala itu berbahaya. Mulailah ular-ular itu menjadi panik, bergerak saling terjang, saling belit, dan berlomba lari memasuki sebuah lubang yang terdapat di sudut ruangan itu. Dua-tiga kali Maya dan Xiaobu Em loncat naik ke atas menjauhi wap beracun untuk bernafas, sedangkan Honki yang lebih kuat masih bertahan terus. Lihat, mereka lari dari sebuah lubang. Sudah kuduga, tentu ada lubangnya yang menembus ruangan itu. Mereka menggunakan ruangan itu sebagai sarang. Dengan hati penuh rasa jijik dan ngeri Maya dan Xiaobu Em melihat ular-ular itu bergerak pergi dan tak lama kemudian, di ruangan itu hanya tinggal belasan ekor ular yang mati dan ada yang masih berkelojotan. Uap putih yang tadi memenuhi ruangan bawah itu kini telah lenyap pula, keluar dari lubang-lubang di atas dari mana sinar matahari menerobos masuk. Agaknya lubang-tubang di atas itu memang sengaja dibuat untuk lubang hawa dan lubang memasukkan sinar matahari. Hei, di lemari itu ada kitab-kitab Maya berseru dan hendak berlari turun. Akan tetapi, Han Ki memegang lengannya mencegah. Hati-hati, Sumoy. Biarpun ular-ular telah pergi dan uap telah lenyap, tempat masih amat berbahaya, penuh racun bekas ular. Biarkan aku saja yang turun membersihkan tempat itu dan memeriksa kitab-kitab. Setelah berkata demikian, dengan hati-hati Han Ki menuruni anak tangga dan menggunakan kakinya melempar-lemparkan bangke dan tubuh ular yang berkelojotan keluar dari lubang kecil di sudut ruangan. Kemudian pemuda ini mencabut pedang, memotong dinding batu yang cukup besar lalu menggunakan sebongkah batu itu menutupi lubang dari mana ular-ular tadi meninggalkan ruangan. Dengan pengerahan tenaganya, ia mendorongkan batu sebesar lubang itu lebih dulu sebagai penyumbat, baru meletakkan batu besar itu di luar lubang. Kemudian ia menghampiri lemari yang daun pintunya terbuka separuh memperlihatkan beberapa jilid kitab tua. Akan tetapi baru saja tiba di depan lemari, ia melihat bahwa lemari itu tadinya tertutup dan disegel dengan sepotong kain sutra yang ada tulisannya. Agaknya karena tua dan lapuk, terutama sekali karena bisa ular, kain itu robek dan daun pintunya terbuka separuh. Hang Ki mengenal tulisan di atas kain, yaitu tulisan tangan suhunya dengan huruf-huruf kembang yang amat rapi, maka dia tidak berani berlaku lancang. Dipegangnya kain sutra itu, disambungkannya kembali baru dibaca. Kagetlah ia ketika membaca tulisan suhunya itu. Ilmu-ilmu silat dalam kitab-kitab ini amat keji, ciptaan tokoh-tokoh buangan di pulau neraka, tidak patut dipelajari pembela-pembela kebenaran dan keadilan. Membaca tulisan suhunya itu, Hang Ki cepat menutupkan kembali daun pintu lemari, kemudian ia meloncat naik menghampiri kedua orang semuanya yang memandang dengan heran. Suheng, kitab-kitab apakah itu siobwe bertanya tidak sabar. Seperti juga sucinya, dia selalu ingin sekali melihat dan mempelajari ilmu-ilmu baru dari kitab-kitab yang berada di istana itu. Kenapa tidak diambil, bahkan tidak kau periksa isinya, Suheng Maya juga bertanya. Mari kita kembali ke atas, nanti ku ceritakan, kata Hang Ki dan kedua orang semuanya tidak banyak bertanya lagi karena melihat wajah serius Suheng mereka. Setelah tiba di atas, barulah Hong Ki menarik nafas panjang dan berkata, Memang ruangan di bawah itu hanya pantas menjadi sarang ular. Kitab-kitab itu ternyata lebih berbahaya daripada sekumpulan ular berbisa itu. Ah, kitab-kitab apakah itu, Suheng tanya Maya. Kitab-kitab itu sengaja disembunyikan oleh Sian Suheng agar jangan dibaca orang, dan lemari itu tadinya dipasangi tulisan Suheng yang melarang orang membaca kitab-kitab yang katanya amat keji, Ciptaan tokoh-tokoh buangan di Pulau Neraka dan tidak patut dipelajari oleh orang-orang gagah pembela kebenaran dan keadilan. Orang buangan di Pulau Neraka? Siapakah itu, Suheng Siaw Bwe bertanya. Aku sendiri pun tidak tahu jelas, akan tetapi ada disebut sedikit di dalam kitab yang ku baca di tempat keramat penghuni Pulau Nelayan. Ketika kerajaan kecil di Pulau Es ini masih berdiri, yang istananya kini kita tempati, terdapat orang-orang yang melanggar peraturan dan dihukum buang ke sebuah pulau yang merupakan neraka dunia, yang amat sukar, bahkan tak mungkin orang hidup di sana, disebut Pulau Neraka. Tentu hanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji saja yang dibuang di sana. Melihat betapa rakyat Pulau Es itu saja sudah amat lihai seperti kita buktikan pada keturunan mereka di Pulau Nelayan, maka para penjahatnya amat lihai. Kitab-kitab dalam lemari itu adalah ciptaan orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh buangan Pulau Neraka, tentu saja amat lihai akan tetapi keji bukan main. Setelah suhu kita sendiri melarang, perlu apa kita melihat kitab-kitab keji seperti itu? Sekali ini kedua orang gadis remaja itu tidak membantah. Akan tetapi diam-diam Maya merasa penasaran dan tidak setuju. Apa sih kejungi ilmu? Tergantung kepada orangnya. Akan tetapi ia takut untuk membantah, apalagi mengingat bahwa terdapat larangan oleh suhunya sendiri. Semenjak peristiwa itu, Maya tidak banyak cruel seperti biasa akan tetapi ada perubahan yang membuat hati Honki makin khawatir, yaitu bahwa seringkali pandang mata Maya kepadanya mengingatkannya akan pandang mata Putri Song Hang Kwei, kekasihnya, memandangnya penuh cinta kasih. Dia tidak tahu bahwa diam-diam, sesuai dengan wataknya yang halus, Siaw Bwe juga seringkali memandangnya seperti itu. Cinta kasih bersemi di dalam lubuk hati kedua orang gadis remaja itu terhadap suheng mereka. Dan perlombaan di antara mereka dahulu untuk menarik perhatian suheng mereka, kini diam-diam mereka melanjutkan dengan perlombaan mencinta pemuda itu. Hal ini terjadi dengan diam-diam karena kedua orang gadis yang berangkat dewasa itu mempunyai perasaan kewanitaan yang halus, yang membuat mereka saling mengerti bahwa mereka mencinta Honki, bukan kasih sayang seorang sumoy terhadap suhengnya, melainkan kasih sayang seorang wanita terhadap seorang pria. Biarpun keduanya tidak pernah membuka rahasia hati dari mulut mereka, namun keduanya saling mengerti. Hal ini sama sekali tidak diketahui oleh Honki, dan masih ada lagi hal yang tidak diketahui Honki, yaitu bahwa diam-diam Maya telah turun ke dalam ruangan rahasia itu dan diam-diam membuka dan membaca kitab-kitab ciptaan tokoh-tokoh buangan pulau neraka. Yang diketahui oleh Honki hanyalah bahwa kedua orang semuanya itu belajar ilmu dengan amat tekunnya sehingga mereka memperoleh kemajuan pesat dan semua ini membuat hatinya gembira sekali karena ia merasa bahwa dia telah memenuhi tugas yang dibebankan suhunya dengan baik. Waktu berjalan dengan amat cepatnya sehingga tanpa mereka sadari, mereka bertiga telah tinggal di atas pulau E selama 5 tahun. Kini Maya telah menjadi seorang darah jelita berusia 18 tahun sedangkan Xiaobu E menjadi seorang gadis cantik berusia 17 tahun. Biarpun mereka bertiga tinggal di atas pulau yang kosong, namun untuk kepentingan mereka, Honki pergi menggunakan perahunya membeli bahan-bahan pakaian untuk mereka sehingga mereka selalu dapat berpakaian dengan baik. Seperti telah dapat diduga sebelumnya oleh Honki, setelah kini kepandaian kedua orang semuanya itu menjadi matang, Xiaobu E memiliki ginkang yang luar biasa sekali, yang memungkinkannya bergerak seperti seekor burung walet dan pandai pula menggerakkan tenaga singkangnya menjadi tenaga halus yang memungkinkan darah ini mempergunakan telapak tangannya menghadapi senjata lawan yang keras dan tajam. Di lain pihak, Maya juga memperoleh kemajuan luar biasa. Tenaga singkangnya mengagumkan, kuat sekali, terutama sekali tenaga yang keng sehingga kalau Maya memainkan ilmu silat yang sifatnya panas, dari kedua telapak tangannya menyambar hawa yang panas seperti api membara. Juga Maya dapat bersilat dengan gerakan indah seperti menari-nari sehingga darah yang memiliki kecantikan luar biasa dan khas hitam itu tampak seperti bida dari kahyangan menari-nari. Honki sendiri memperoleh kemajuan yang sukar diukur lagi. Dia menjadi seorang pendekar sakti yang sukar dicari tandingnya di waktu itu. Usianya sudah 30 tahun, namun sikapnya sudah seperti seorang tua, pendiam dan sering kali bersemedi. Di samping kepandayan silatnya, juga kepandayannya mengukir batu memperoleh kemajuan karena sering ia latih. Dan pada waktu kedua orang semuanya telah menjadi darah-darah dewasa, Honki mencari tiga bongkah batu karang yang seperti batu pualam putih dan amat indah. Mulailah ia mengukir batu-batu itu, membuat tiga buah arca mereka dengan penuh ketelitian dan hati-hati. Jangan tinggalkan aku, Oh, Koko, jangan tinggalkan aku, bawalah aku pergi rintihan ini keluar dari mulut seorang wanita muda, seorang gadis berusia 18 tahun yang cantik jelita, yang pakaiannya setengah telanjang dan dicobanya membetulkan letak pakaian ketika ia turun dari pembaringan menghampiri seorang laki-laki yang sedang berkemas membetulkan pakaian di dekat pintu kamar. Kamar itu mewah dan indah, kamar seorang putri bangsawan atau hartawan, bersih dan harum semerbak. Darah itu amat cantik, kulit muka dan lengannya putih seperti salju, halus seperti sutra. Rambutnya terurai lepas, hitam dan panjang agak berombak, berbau harum sari bunga. Pakaian yang dipakainya, yang sedang dibetulkan letaknya, juga terbuat dari sutra halus dan mahal. Di atas meja dekat pembaringan tampak hiasan-hiasan baju dan hiasan-hiasan rambut daripada emas dan batu kemala, serba indah, dan mahal. Mudah diduga bahwa darah berusia 18 tahun ini adalah putri seorang bangsawan atau seorang hartawan. Ada pun pria yang sedang membetulkan pakaian dengan sikap tidak acuh itu adalah seorang laki-laki yang tampan dan sikapnya gagah perkasa, berusia kurang lebih 25 tahun, pakaiannya juga indah dan pesolek sekali sikapnya ketika membetulkan baju dan membereskan rambutnya. Aku harus pergi sekarang juga dan engkau tidak boleh ikut, bahkan tidak boleh mengingat aku lagi. Pertemuan kita hanya sekali ini dan untuk terakhir kali, sesudah itu, tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Darah itu memandang terbelalak, seolah-olah tidak percaya kepada telinganya sendiri. Benarkah ucapan yang tadi penuh rayuan, yang manis dan sedap didengar, yang membahagiakan hatinya semalam suntuk, keluar dari mulut laki-laki ini pula yang sekarang berbicara dengan sikap demikian dingin? Ah, tidak mungkin. Darah itu lari ke depan dan menubruk laki-laki itu, merangkul hinggangnya dari belakang dan menjatuhkan diri berlutut. Koko, jangan tinggalkan aku. Ah, tidakkah engkau mencintaku? Bukankah tadi telah kau bisikan kata-kata cinta kepadaku? Mungkinkah orang seperti engkau akan begitu tega meninggalkan aku? Ahaha, Koko. Hem, cinta telah mati di hatiku. Mati karena cinta palsu perempuan-perempuan sepertimu. Koko, aku, aku cinta padamu. Uhuhuhu, dengan seluruh jiwa raga kudara itu menangis. Engkau, perempuan, mencinta dengan seluruh jiwa raga? Hahaha, laki-laki itu tertawa, akan tetapi suara tawanya mengandung kepahitan. Koko, sudah kubuktikan tadi cinta kasihku kepadamu. Bukankah sudah kuberikan kepadamu tubuhku, cintaku, segala-galanya? Hahaha, itukah buktinya cinta? Seperti semua perempuan yang telah kukenal. Bagimu, bukti cinta adalah penyerahan tubuhmu. Hahaha, pergilah, dan biarkan aku pergi. Tidak, tidak. Koko, jangan tinggalkan aku. Aku cinta padamu, aku mau meninggalkan semua ini, aku mau ikut bersamamu, kemanapun kau pergi. Tiba-tiba laki-laki itu menggerakkan kakinya ke belakang dan tubuh darah itu terlempar ke atas pembaringan. Dia terbanting ringan dan gerakan laki-laki itu cukup menjadi bukti akan kelihayanya. Si darah terbanting telentang di atas pembaringan dan menangis terisak-isak memandang laki-laki itu yang perlahan menoleh sambil berkata, Tidak ada cinta lagi bagiku. Aku tidak percaya akan cinta. Yang ada hanyalah nafsu, kebutuhan tubuh. Yang kau berikan kepadaku tadi juga nafsu. Kita saling berjumpa, saling memberi dan meminta untuk menuaskan nafsu, dan habis perkara. Tidak ada bakas-bekasnya lagi. Engkau tahu aku siapa? Engkau seorang pendekar yang perkasa, yang ku cinta? Hahaha. Sama sekali bukan, nona manis. Aku adalah seorang yang dikutuk banyak orang, yang dianggap sejahat-jahatnya. Aku dijuluki J.H.W. ASEAN. Engkau tahu artinya? J.H.W. ASEAN si dewa pemerkosa wanita. Entah sudah berapa banyak bunga ku petik, akan tetapi bukanku patahkan tangkainya, melainkanku petik atas kerelaan si bunga sendiri. Hahaha. Aku penjahat besar J.H.W. ASEAN, dewa pemetik bunga, dan engkau seorang di antara ratusan orang korbanku. Mau ikut? Mencintaku? Haha, menggelikan sekali. Selamat tinggal, nona manis. Apalah yang terjadi semalam itu hanya menjadi kenangan manis. Sekali berkelebat, laki-laki itu telah lenyap dari dalam kamar yang mewah. Hanya bayangan saja tampak melayang keluar dari jendela kamar yang seketika menjadi sunyi-senyap, kemudian disusul dengan isak tangis tertahan darah itu. Terbayanglah semua yang terjadi oleh darah jelita itu. Tiga hari yang lalu, ketika dia bersama ayahnya berpesiar naik perahu di telaga, perahunya bertumbukan dengan perahu lain dan terguling. Untung dari perahu yang menumbuknya itu meloncat keluar seorang pemuda tampan dan gagah yang menyambar di adan ayahnya, bahkan membalikan perahu sekaligus, dan menurunkan mereka di atas perahu. Ayahnya seorang kaya raya dan tentu saja para pelayan yang berada di perahu lain cepat memberi pertolongan. Akan tetapi andai kata tidak ada pemuda itu, agaknya ayahnya dan dia akan mengalami kekagetan dan basah kuyuk sebelum tertolong. Setelah menolong, pemuda itu tidak menanti ucapan terima kasih, langsung meloncat ke perahunya sendiri yang didayung pergi dengan cepat, tidak mempedulikan teriakan ayahnya. Akan tetapi ketika tadi menolongnya, menyambar tubuhnya, ia mendengar bisikan pemuda itu di telinganya, malam nanti aku menerima terima kasihmu di dalam kamarmu, nona manis. Sehari itu si darah gelisah, akan tetapi kadang-kadang kedua pipinya menjadi merah dan jantungnya berdebar tidak karuan kalau ia terbayang akan wajah yang tampan, bentuk tubuh yang gagah dan sikap yang halus dari pemuda itu. Dan dia tidak berani menceritakan tentang bisikan itu kepada orang tuanya. Benarkah pemuda itu membisikan kata-kata seperti itu? Ah, tidak mungkin. Betapapun juga, hatinya menjadi gelisah dan malam itu ia mengunci semua jendela dan pintu kamarnya. Setelah merebahkan diri dan menjelang malam baru pulas dengan hati lega akan tetapi juga kecewa, lega karena yang dikhawatirkan tidak terjadi akan tetapi juga kecewa mengapa tidak terjadi, wanita memang aneh, tertidurlah si darah manis. Akan tetapi, belum lama pulas ia terbangun dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda yang dibayangkan setiap detik sebelum pulas tadi kini telah rebah di sampingnya. Dia memang ada mengharapkan hal ini, akan tetapi setelah benar-benar terjadi ia kaget dan takut, lalu membuka mulut hendak menjerit. Akan tetapi sekali bergerak, jari tangan pemuda itu telah menotok jalan darah di lehernya membuat dia tak dapat mengeluarkan suara. Kemudian dengan halus dan menarik pemuda itu mencumbu rayu, memujuk-bujuk dengan halus sehingga ketika atotokannya dibebaskan, darah ini sama sekali tidak menjerit atau melawan. Jangankan melawan, bahkan dia membalas setiap rayuan laki-laki yang telah menjatuhkan hatinya itu. Dia jatuh dan mabok, menyerahkan segalanya dengan hati rela karena dia merasa yakin bahwa pemuda itu mencintanya, maka tentu akan meminangnya. Ak-ah darah itu menangis makin sedih ketika teringat akan itu semua. Kiranya dia menjadi korban seorang laki-laki yang keji. Dan tidak lama kemudian, terdengar suara aneh dari dalam kamar itu, seperti suara leher di cekik, suara yang akan mengegerkan seisi rumah pada esok harinya karena suara itu keluar dari kerongkongan darah yang tadi menggantung diri di kamarnya. Laki-laki itu bukan lain adalah sumahaat. Seperti telah diceritakan di bagian depan, karena patah hati sebagai akibat terputusnya cinta kasihnya dengan Chiyokun Hwa, kemudian ditambah lagi dengan peristiwa bersama ibu tirinya sehingga dia diusir oleh ayahnya sendiri, sumahaat menjadi seorang laki-laki yang suka mempermainkan cinta wanita. Mula-mula dia hanya ingin membalaskan sakit hatinya kepada wanita, akan tetapi lama-kelamaan hal itu menjadi kebiasaan dan menjadi penyakit sehingga dia berubah menjadi seorang yang selalu mencari korban, seperti seekor burung elang yang selalu kelaparan mengintai dari angkasa mencari anak ayam. Karena ilmu kepandainya tinggi dan tidak pernah ia dapat ditangkap, bahkan banyak orang gagah yang roboh ketika berusaha menangkapnya, sumahaat diberi julukan J.H.W. ASEAN, Dewa Pemetik Bunga, bahkan nama aslinya dilupakan orang. Nona hartawan yang menggantung diri di kamarnya itu adalah korban yang entah keberapa ratus. Begitu keluar dari kamar, J.H.W. ASEAN tidak peduli lagi apa yang terjadi dengan diri darah yang telah menjadi korbannya. Dia tahu bahwa banyak di antara mereka yang membunuh diri untuk lari dari aib dan malu, ada pula yang diam-diam merahasiakan peristiwa satu malam itu, akan tetapi dia tidak peduli dan juga tidak ingin tahu. Begitu keluar dari kamar, dianggapnya bahwa di antara dia dan korbannya sudah tidak ada sangkut praut lagi, tidak ada hubungan atau urusan apa-apa lagi. Sudah lebih dari lima tahun ia meninggalkan kota raja, meninggalkan orang tuanya dan selama perantauannya di dunia Kang O, ia menyaksikan dengan macu kepala sendiri sepak terjang orang-orang gagah dan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang golongan hitam. Biarpun dia sendiri tidak berani menganggap dirinya sebagai orang gagah atau pendekar budiman, namun dilubuk hatinya ia selalu merasa kagum kepada para pendekar itu dan muak menyaksikan kelakuan tokoh-tokoh dunia hitam. Mulailah terbuka macu hatinya betapa ayahnya selama ini melakukan perbuatan-perbuatan sewenang-wenang dan mulailah ia menaruh penghargaan kepada menteri Kang, paman tuanya yang amat ia takuti itu. Dan ia berjanji di dalam hatinya untuk berusaha menjadi atau sedikitnya mencontoh perbuatan-perbuatan para orang gagah. Karena itu pemuda ini selalu mengulurkan tangan kepada pihak yang tertindas dan menentang golongan dunia hitam, sungguh pun ia tidak dapat meninggalkan kesukaannya merayu wanita-wanita untuk menjadi korbannya, bahkan kalau perlu menggunakan kekerasan. Ia maklum bahwa perbuatannya itu tidak baik, akan tetapi dia sudah mencandu dan tidak dapat menghentikannya, terutama sekali kalau ia ingat akan sakit hati dan patah hatinya. Inilah sebabnya, di samping kebiasaannya memperkosa wanita, ia pun seringkali menolong orang-orang lemah tertindas sehingga dia di samping julukan pemertik bunga, pemerkosa, juga dijuluki dewa. Pada masa itu terjadilah perubahan besar. Setelah kerajaan hitam dihancurkan, terutama sekali oleh kerajaan Yuchen yang menjadi makin kuat, kemudian malah barisan Mongol ikut pula menyerbu, diam-diam dibantu oleh pasukan-pasukan Song yang berada dalam kekuasaan Jenderal Sumakyat, maka kerajaan Yuchen boleh dibilang tidak ada lagi saingannya di daerah utara di luar tembok besar. Benar bahwa bangsa Mongol sudah mulai memperlihatkan kekuatannya, namun bangsa ini sedang membangun dan menyusun kekuatan mengatasi bentrokan-bentrokan di dalam, di antara bangsa sendiri. Maka bangsa Yuchen menjadi makin kuat sehingga bangsa ini mendirikan sebuah wangsa baru yang disebut wangsa Chin. Namun segera menjadi kenyataan pahit bagi kerajaan Song bahwa kerajaan Chin yang baru ini ternyata lebih bengis dan sewenang-wenang daripada kerajaan hitam yang sudah runtuh. Biarpun dahulu kerajaan hitam juga merupakan kerajaan kuat yang selalu menjadi ancaman untuk kerajaan Song, dan setiap tahun kerajaan Song mengiring upeti sebagai tanda persahabatan, namun Raja Talibu dari kerajaan hitam yang masih ingat akan darahnya yang separuh darah Hon tidak terlalu mendesak dan selalu memperlihatkan sikap yang bersahabat dan saling menghormat. Kini bangsa Chin yang tahu akan kelemahan Song menuntut upeti yang lebih besar dan yang sifatnya memaksa, seolah-olah upeti harus diberikan sebagai tanda pengakuan kebesaran kerajaan baru Chin. Kalau dahulu bangsa hitam tidak pernah mengganggu kerajaan Song, kini kerajaan Chin mulai memperlihatkan keserakahannya, bersikap menghina kepada bangsa Han, bahkan sedikit demi sedikit daerah-daerah di utara yang termasuk wilayah Song dirampas dengan kekerasan. Kerajaan Song tak dapat mempertahankan daerah ini dan selalu didesak mundur ke selatan. Melihat keadaan ini, bangsa Han pada umumnya, terutama sekali kaum patriot dan orang ganggah, menjadi cemas dan kecewa sekali. Tentu saja kekecewaan ini terutama mereka tujukan kepada pemerintah Song yang amat lemah. Kaisar telah berada dalam cengkeraman para pembesar tinggi yang korup. Hidup Kaisar dan keluarganya terlalu mewah, yang diperhatikan hanyalah kesenangan-kesenangan pribadi saja, seolah-olah tidak mempedulikan betapa rakyatnya di sebelah utara ditindas, dirampok, ditawan dan dipaksa oleh bangsa Yuchen yang kini mempunyai kerajaan Chin yang makin kuat. Pesta pora, bersenang-senang, melakukan pemilihan darah-darah muda jelita setiap bulan memperbanyak isi haramnya dengan darah-darah cantik, membuang-buang kakayaan semena-mena, tanpa mempedulikan bahwa semua itu adalah hasil keringat rakyat jelata, hanya inilah yang dikerjakan oleh Kaisar dan keluarganya setiap saat. Di luar istana, pembesar-pembesar korup berbuat sekehendak hatinya, meraja lelah tanpa ada pengawasan. Masing-masing mempunyai kekuasaan seperti raja-raja kecil di daerah masing-masing, mempergunakan kekuasannya untuk melakukan apa saja demi kesenangan diri pribadi, memeras, memaksa, merampas dan mengadakan peraturan-peraturan yang menekan bawahan. Setiap protes dan nasihat dianggap melawan kekuasaan dan terjadilah penangkapan-penangkapan dan hukuman-hukuman serta pembunuhan-pembunuhan sewenang-wenang. Di sebelah dalam istana sendiri, Kaisar hanya seperti boneka hidup yang tendalam dalam pelukan darah-darah muda jelita, dalam arak-arak wangi dan hidangan serba lezat, mabok oleh tubuh ramping berlenggak-lengguk menari, terbuai suara musik dan nyanyian-nyanyian merdu, dan terlena oleh disik dan bujuk rayu kaum penjilat. Kekuasaan yang sesungguhnya tidak lagi terletak di tangan Kaisar, melainkan dipegang oleh para pembesar taikam, orang kebiri, melalui lidah dan tubuh menggeirahkan para selir. Sedemikian besar kekuasaan dan pengaruh para taikam dan selir muda itu sehingga boleh dibilang seluruh urusan kerajaan merekalah yang memutuskannya. Urusan pengangkatan pembesar-pembesar, baik sipil maupun militer tergantung kepada mereka. Mereka mengajukan usul dan Kaisar menelannya begitu saja. Karena ini, timbulah sistem koncoisme, keluargaisme, dan sogoisme, sogokan yang berupa apa saja, benda mati maupun benda hidup, benda mati berupa emas permata dan sutra-sutra halus, benda hidup berupa dara-dara jelita. Keadaan semacam ini tentu saja mengakibatkan makin lemahnya kerajaan sang. Para tokoh Keng O, para partai-partai perselatan dan perkumpulan-perkumpulan orang gagah merasa marah sekali dan kecewa bukan main sehingga mereka mulai membenci kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang lalim itu. Mereka ini lalu terpecah-pecah, mendukung dan membantu pembesar-pembesar dan raja-raja muda yang menguasa daerah-daerah, dan yang mulai memberontak dan tidak mengakui kedaulatan pemerintah kerajaan sang pusat. Yang paling dibenci oleh tokoh-tokoh Keng O dan oleh pembesar-pembesar daerah, di antara para pembesar daerah, di antara pembesar pusat yang korup, adalah General Sumakyat. Kebencian mereka memuncak ketika para pembesar daerah ini mendengar akan perbuatan Sumakyat terhadap Menteri Kam yang mereka hormati, mereka percaya sepenuhnya sebagai penegak keadilan dan satu-satunya pembesar yang paling berani dalam menentang perbuatan lalim para Taikam dan Kaisar sendiri. Bukan hanya para pembesar daerah yang membenci Sumakyat, juga terutama sekali para tokoh Keng O yang menaruh hormat kepada putra suling emas itu menjadi sakit hati dan berusaha untuk membalas kematian Menteri Kam. Mulailah terjadi kesimpang siuran dan bentrokan-bentrokan ketika para pembesar daerah ini berkuasa dan berdaulat di daerah masing-masing dan mulailah penghidupan para pembesar kerajaan sang menjadi tidak aman, setiap saat mereka terancam oleh pembunuhan-pembunuhan yang terdiri dari tokoh-tokoh Keng O dan juga mata-mata para pembesar daerah. Hampir semua partai perselatan mengadakan aksi anti-Kaisar dan anti-kerajaan sang, kecuali Siao Lim Pai. Pada waktu itu yang menjadi ketua Siao Lim Pai adalah seorang hwasyo tua yang amat tinggi ilmunya, yaitu Kianti Ho Siang. Ketika para muridnya menyatakan pendapat menghadapi kekacauan di kerajaan sang, ketua mereka, Kianti Ho Siang merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada sambil berkata, Om Itohut. Segala peristiwa telah dikehendaki yang maha kuasa dan menjadi akibat daripada sepak terjang manusia yang selalu dikuasai nafsu pribadinya. Kita adalah orang-orang beragama yang bertugas menyebarkan agama, ada sangkut paut apakah dengan urusan kerajaan? Siapapun yang menjadi pembesar, bagi kita sama saja, mereka adalah manusia-manusia yang belum sadar dan sudah menjadi kewajiban kita untuk memberi penerangan. Mengikuti perputaran dan pertentangan kerajaan, berarti terjatuh ke dalam api permusuhan dan hal ini sungguh bertentangan dengan sifat kita. Tidak, Siaw Lin Pai tidak boleh terbawa-bawa dan kalian semua pin Ceng larang untuk mencampuri pertentangan di antara pembesar-pembesar daerah, orang-orang Kang Ho dan pemerintah pusat. Maaf, Supek, Teocu sekalian tentu saja mentaati pesan Supek dan semua nasihat Supek benar belaka, kata seorang Hwesul yang menjadi murid kepala, yaitu Ceng San Hwesul yang dianggap sebagai seorang Hwesul yang paling maju dan yang diharapkan kelap menggantikan kedudukan Ketua Siaw Lin Pai setelah Ketua sekarang yang terhitung Supeknya itu mengundurkan diri. Akan tetapi apabila badai mengamuk, semua pohon besar kecil akan diamuk badai. Binatang-binataan kecil seperti burung sekalipun akan berusaha menyelamatkan diri, apakah kita harus manda saja menjadi korban keganasan badai? Dengan ucapannya ini, Ceng San Hwesul hendak mengatakan bahwa pertentangan antara para pembesar daerah dibantu orang Kang Ho dengan pemerintah pusat tentu akan mendatangkan perang dan mereka tentu akan terlanda akibat perang. Kian Tihos yang mengangguk-angguk, ia maklum bahwa para murid Siaw Lin Pai, disamping menjadi kaum beragama, juga merupakan orang kuat yang memiliki kepandayan, penegak kebenaran dan tentu saja merasa penasaran menyaksikan kelaliman meraja lelah. Pohon akan tunduk oleh kekuasaan alam dan akan condong ke mana angin bertiup tanpa perlawanan. Mencontoh sifat pohon bukanlah hal yang mudah, akan tetapi kalau kalian tidak dapat mencontohnya tirulah sifat burung di landa badai, yaitu mencari perlindungan dan keselamatan diri tanpa merusak dan merugikan pihak lain. Nah, kalian tentu mengerti dan laksanakanlah pesan pin Ceng ini. Setelah berkata demikian, Kian Tihos yang bersila dan memejamkan matanya. Ini merupakan tanda bagi para murid bahwa ketua itu mengakhiri wawancara dan telah mulai bersemedi. Maka mereka pun bubaran. Demikian sikap ketua Siaw Lin Pai ini dijadikan pegangan oleh para murid, juga oleh semua cabang-cabang Siaw Lin Pai yang tersebar di mana-mana. Sikap ini adalah tidak ingin mencampuri pertentangan dan menjauhkan diri dari urusan kerajaan, tidak melakukan perbuatan permulaan ke arah permusuhan, namun hanya boleh bertindak menyelamatkan orang lain. Cabang Siaw Lin Pai di kota Lokiu juga melakukan politik seperti itu. Para hwasyosyao Siaw Lin Pai di cabang itu melakukan tugas mereka sehari-hari di dalam kelenteng dengan tekun dan tenteram, menyebar pelajaran tentang kasih sayang dan membantu rakyat yang membutuhkan bantuan. Beberapa kali mereka didatangi tokoh-tokoh Kang Ou, kaki tangan para pembesar daerah, dan petugas-petugas pembesar pusat untuk menarik mereka yang merupakan tenaga kuat untuk berpihak, namun semua permintaan ditolak dengan halus oleh Gin Sinhwesio, ketua kelenteng Siaw Lin Pai di Lokiu itu. Pada waktu itu memang belum ada terjadi perang terbuka, namun telah ada bentrokan-bentrokan kecil antara kaki tangan masing-masing pihak dan di mana-mana, termasuk di Lokiu, terdapat pertentangan paham dan diam-diam terdapat met-met semua pihak yang saling menyelidiki. Namun seperti biasa, rakyat yang sudah kenyang akan pertentangan itu masih melanjutkan usaha mereka seperti biasa, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Perdagangan masih tetap ramai, bahkan restoran-restoran masih penuh tamu yang datang untuk makan minum sambil bercakap-cakap. Di tempat-tempat seperti inilah seringkali dijadikan tempat pertemuan antara teman golongan masing-masing sehingga tidak jarang pula terjadi bentrokan-bentrokan yang mengakibatkan luka-luka dan kematian. Akan tetapi hal yang amat mengherankan dan mengagumkan adalah, pihak yang melakukan bentrokan selalu mengganti kerugian pemilik restoran atau rakyat yang menderita rugi akibat bentrokan-bentrokan itu. Hal ini adalah karena masing-masing golongan bukan hanya saling bermusuhan, akan tetapi juga berlomba untuk merebut hati rakyat yang amat diperlukan dukungannya. Karena itulah maka pemilik restoran-restoran tidak khawatir akan terjadinya bentrokan-bentrokan, bahkan sebagai pedagang-pedagang cerdik, setiap terjadi bentrokan yang merusakkan perabot restoran, mereka berkesempatan menarik keuntungan dengan menaikkan jumlah penafsiran ganti rugi. Juga para pembesar setempat selalu bersikap bijaksana, tidak mencampuri bentrokan-bentrokan itu karena sekali mereka ini mencampuri dan berat sebelah, berarti mereka akan menanam permusuhan. Pada suatu pagi, restoran itu sudah hampir penuh oleh tamu yang datang berbelanja. Seorang pemuda tampan yang gagah sekali sikapnya, dan pakaiannya indah dengan pedang bergantung diunggung memasuki restoran. Pelayan menyambutnya dengan ramah dan mempersilahkan duduk di meja sudut sebelah dalam yang kosong. Pemuda ini bukan lain adalah Sumah Hoat. Semenjak meninggalkan gadis yang kemudian membunuh diri dua hari yang lalu, dia belum bertemu dengan wanita yang menggerakan dirahinya sehingga hatinya menjadi kesal. Ia memasuki kota Lokiu juga dengan niat mencari calon korbannya, akan tetapi wanita di daerah ini tidak ada yang menarik hatinya. Ia menanggalkan pedang dan buntalan pakaiannya, meletakkan di atas meja dan memesan makanan dan minuman. Setelah pelayan pergi untuk melayani pesanannya, pemuda ini menyapu ruangan restoran dengan pandang matanya. Tamu yang memenuhi tempat itu terdiri dari bermacam-macam golongan, dan ramailah mereka itu bercakap-cakap dengan teman masing-masing yang duduk semeja. Tidak ada yang menarik perhatian Sumah Hoat, karena mereka itu terdiri dari pedagang-pedagang dan pelancong-pelancong. Melihat betapa para pedagang dan pelancong memenuhi restoran sambil bercakap-cakap dan bersendau gurau, keadaan nampaknya tenang tenteram dan damai. Akan tetapi ketika seorang tamu baru memasuki restoran, perhatian Sumah Hoat segera tertarik sekali. Orang ini adalah seorang laki-laki yang usianya sebaya dengannya, paling tinggi 25 tahun usianya. Pakainya sederhana sekali, bahkan yang amat mencolok adalah kakinya yang tidak bersepatu, telanjang sama sekali. Laki-laki ini memanggul sebuah tongkat dan ujung tongkat tampak sebuah buntalan kain kuning yang agaknya berisi pakaian. Wajah laki-laki ini kurus seperti tubuhnya, dan tidak ada keanehan menonjol pada dirinya, kecuali kaki telanjang itu dan sinar matanya yang tajam, serta senyumnya yang seolah-olah mengejek pada keadaan di sekitarnya. Rambutnya diikat ke atas dan dia lebih mirip seorang tosu perantau, hanya pakaiannya tidak seperti pendeta cukau, agama tu, melainkan seperti seorang petani yang bangkut. Tidaklah mengherankan apabila pelayan restoran menyambut tamu istimewa ini dengan alis berkerut, hati curiga dan pandang mata pelayan itu naik turun melalui pakaian sederhana dan kaki telanjang. Laki-laki itu mengikuti pandang mata si pelayan lalu berkata, Bung pelayan, engkau tidak melayani pakaian dan sepatu, bukan? Yang kau layani bukan pula orangnya, melainkan uangnya, bukan? Nah, aku mempunyai uang itu, maka jangan ragu-ragu melayani uangku setelah berkata demikian. Laki-laki itu menepuk-nepuk bungkusan di ujung tongkatnya dan terdengarlah suara berkerincingnya perak. Pelayan itu cepat membungkuk dan mempersilahkan tamu aneh itu duduk tidak jauh dari meja sumah hoat. Ketika melewati meja ini, laki-laki tadi melirik ke arah pedang yang terletak di meja sumah hoat, mengerling tajam ke arah sumah hoat, lalu tersenyum dan membungkuk. Akan tetapi betapapun, tertarik hatinya, sumah hoat pura-pura tidak melihatnya. Di dalam hatinya ia merasa geli dan menganggap betapa tepatnya ucapan orang aneh itu. Memang tidak dapat disangkal betapa palsu sikap manusia yang matanya sudah tertutup oleh bayangan perak dan emas, silau oleh harta dunia sehingga setiap gerakan mereka merupakan pengabian terhadap harta dunia. Orang menilai orang lain bukan dari orangnya, melainkan dari pakaian, kekayaan, dan kedudukannya, pendeknya yang dinilai adalah hal-hal yang sekiranya dapat mendatangkan kesenangan dan keuntungan bagi yang menilai. Buktinya tersebar di mana-mana. Datanglah ke rumah seseorang dengan pakaian butut dan nama tak terkenal, maka engkau akan disambut dengan penuh curiga, pandang rendah dan penghinaan karena situan rumah menganggap bahwa engkau hanya akan mendatangkan kerugian dan ketidaksenangan belaka. Sebaliknya, kalau engkau datang dengan pakaian serba indah, dengan kekayaan berlimpah, dengan kereta mewah dan dengan nama besar serta kedudukan, tentu engkau akan disambut dengan terbongkok-bongkok dan tersenyum-senyum karena engkau dianggap akan mendatangkan keuntungan atau kesenangan. Hal ini tak mungkin dapat dibantah lagi karena memang kenyataannya demikianlah. Terima kasih.